Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat kue tradisional yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama, siapkan panci Lalu masukkan 200 gram gula aren yang sudah disisir tipis-tipis Boleh diganti gula merah atau gula kelapa Tambahkan 50 gram gula pasir setara 3 sendok makan Tambahkan setengah sendok teh garam Dua lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong Tambahkan 100 ml air Lalu masak dengan api sedang hingga mendidih dan gulanya larut Setelah mendidih dan gulanya larut, matikan api kompornya Lalu angkat dan diamkan hingga hangat atau dingin suhu ruang Selanjutnya, disini saya sudah siapkan Magikom Kalian boleh gunakan merek apa saja Kita akan memasak ketannya Masukkan 500 gram beras ketan Ini sudah saya rendam dengan air panas selama 1 jam Lalu masukkan semua beras ketan ke dalam Magikom Tambahkan 1 sendok teh garam Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong Kemudian masukkan 500 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang Setara setengah butir kelapa ukuran sedang Atau bisa diganti 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Ini diaduk dulu hingga merata Kemudian tutup dan masak seperti kita memasak nasi Setelah Magikom mendidih, buka tutupnya Kemudian aduk-aduk tujuannya agar matang merata Lalu tutup kembali dan diamkan hingga matang Untuk lampunya ini masih merah ya Atau mode cooking Jadi tidak saya tekan lagi Kita tunggu sampai matang Setelah lampu indikatornya kuning Ini sudah matang Jadi ini cara masaknya persis seperti kita memasak nasi biasa Dan ini siap untuk digunakan Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan minyak goreng Setelah semua permukaan loyang rata dengan minyak goreng Lalu masukkan semua ketan ke dalam loyang Sambil diratakan agar hasilnya bagus pada saat dipotong Setelah semua ketan masuk ke dalam loyang Dan sudah dipadatkan dan dirapihkan seperti ini Ini siap untuk digunakan Ini disisihkan dulu Siapkan panci Kita akan membuat lapisan gula merahnya Masukkan 90 gram tepung hangkwe setara 1 bungkus Kemudian tambahkan 800 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang Setara 1 butir kelapa ukuran sedang Atau bisa juga diganti 3 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Aduk hingga tercampur rata Usahakan jangan sampai ada adonan yang bergerindil ya Setelah tercampur rata Kemudian masukkan air gula yang tadi sudah dibuat Ini dimasukkannya dengan disaring agar ampas gula tidak ikut masuk ke dalam adonan Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih, mengental dan meletup-letup Setelah adonan mengental dan meletup-letup seperti ini Ini sudah tanak Lalu angkat dan tuang semua adonan ke dalam loyang Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang Kemudian ini didiamkan dulu hingga benar-benar dingin suhu ruang agar hasilnya bagus pada saat dikeluarkan dari loyang Setelah didiamkan hingga dingin suhu ruang Ini saya diamkan lebih dari 4 jam Lalu sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang Lalu keluarkan kue dari loyang Terima kasih telah menonton! Kemudian potong-potong sesuai selera saja ya Nah ini dia talam ketan gula merahnya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat 9 keluarga atau ide jualan Dari potongannya terlihat ya kalau kue ini lembut banget Lapisan gula merahnya legit Untuk lapisan ketannya ini juga lembut Gurih santan berasa sekali aroma ketannya harum Pokoknya kalian wajib coba karena ini enak banget Manisnya pas Perpaduan manisnya gula merah dan gurihnya ketan Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Dan saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Hai semua Jumpa lagi di channel papcook Di video kali ini Saya mau buat talam ubi ungu Yang rasanya enak banget Dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya Dan bahan apa saja yang saya gunakan Tonton sampai selesai videonya ya Selamat menonton Disini saya sudah siapkan meg cikom Kalian boleh gunakan merek apa saja Kita akan memasak ketannya Masukkan 500 gram beras ketan Ini saya sudah rendam menggunakan air panas selama 1 jam Lalu masukkan semua beras ketan ke dalam meg cikom Tambahkan 1 sendok teh garam Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong Kemudian masukkan 500 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang Setara setengah butir kelapa ukuran sedang Atau bisa diganti 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml Yang dicampur dengan air Ini diaduk dulu hingga merata Kemudian tutup dan masak seperti kita memasak nasi Setelah meg cikom mendidih Buka tutupnya Kemudian aduk-aduk Tujuannya agar matang merata Lalu tutup kembali dan diamkan hingga matang Untuk lampunya ini masih merah Jadi tidak saya tekan lagi Kita tunggu sampai matang Setelah lampu indikatornya kuning ini sudah matang Jadi ini cara masaknya Persis seperti kita memasak nasi biasa Dan ini siap digunakan Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 20 cm Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan minyak goreng Setelah semua permukaan loyang rata dengan minyak goreng Lalu masukkan semua ketan ke dalam loyang Sambil dipadatkan agar hasilnya rapih pada saat dipotong Setelah semua ketan masuk ke dalam loyang Dan sudah dipadatkan dan dirapihkan seperti ini Ini siap untuk digunakan Selanjutnya di sini saya sudah siapkan ubi ungu yang sudah direbus Ini berat bersihnya setelah direbus dan ditiriskan sebanyak 300 gram Lalu masukkan ke dalam blender Tambahkan 200 ml santan Kemudian blender hingga halus Ini sambil sesekali diaduk agar halusnya merata Setelah halus Setelah halus matikan blender Setelah halus seperti ini Ini siap digunakan Selanjutnya di sini saya sudah siapkan panci Masukkan 1 bungkus tepung hangkowe setara 100 gram Tambahkan setengah sendok teh garam Taset kecil vanili bubuk setara 2 gram Tambahkan 200 gram gula pasir setara 12 sendok makan munjung Tambahkan 400 ml santan dengan kekentalan sedang Setara 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang dicampur dengan air Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan ubi ungu yang tadi sudah di blender Aduk hingga tercampur rata Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Setelah tercampur rata Ini sambil terus diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak gosong Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini Ini sudah matang Ini diaduknya juga sudah agak berat Lalu angkat dan tuang semua adonan ke dalam loyang Kemudian ratakan Setelah rata Ini didiamkan dulu hingga benar-benar dingin suhu ruang Agar hasilnya bagus pada saat dipotong Setelah didiamkan hingga benar-benar dingin suhu ruang Ini saya diamkan sekitar 4 jam Lalu keluarkan dari loyang Ini saya beri alas plastik Agar bagian atasnya tetap bagus Lalu potong-potong sesuai selera Nah ini dia Nah ini dia Mie ungunya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan Untuk teksturnya ini kelihatan ya Dari potongannya lembut banget Ketannya matang merata sampai dalam Manisnya pas Ditambah gurihnya ketan Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa